Halo teman-teman, ini adalah pangkalan militer AS. Ada 1,2 miliar dolar di dalamnya. Selama perdagangan senjata, membayar di tempat, ini sangat sombong. Mengapa menyiapkan begitu banyak dolar? Karena tentara Amerika adalah penghacur uang. Sarung tangan seharga 165 dolar. Helm 578 dolar. Senapan M16 seharga 6.275 dolar. Satu set peralatan seharga 17.500 dolar. Total kekuatan militer adalah 2 juta dolar. Seorang tentara berharga 1 dolar. Bisa menjadi jutawan. Pria berbobot 200 kilogram ini. Saya mendapat kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Dia menemukan daftar pengadaan militer AS di internet. Konfigurasi senjata sesuai dengan daftar. Dijual ke pangkalan garis depan. Setelah mendapatkan beberapa kuda, pria gemuk ini menjadi sangat sombong. Pria hitam mengancamnya dengan pistol. Dia berpura-pura. Kemudian mengeluarkan senjata uzi. Pria kulit hitam itu tampak pucat karena kekuatan. Kemudian kabur dengan cepat. Pria gemuk ini memanggil temannya. Kemudian mereka masuk ke grup. Dan mencoba kacamata malam tentara. Berbicara tentang bisnis di kantor. Sangat bagus dan lancar. Dia memberitahu pria itu. Perusahaan senjata besar. Tidak mau menerima pesanan kecil. Dan dia hanya bisa memesan sedikit. Hasilkan ribuan dolar sekaligus. Selama hari-hari yang kecil. Ini disebut teori serpihan roti. Mendengar itu dia sangat senang. Memberikannya sebuah tugas. Dengan cepat dia menemukan tugas itu. Menghasilkan banyak uang. Keduanya mendapat banyak pesanan besar hari ini. Untuk korpos marinir YLK. Sediakan satu set pistol bereta. Bernilai 3 juta dolar. Keduanya segera menghubungi pabrik. Orang yang mengangkatnya. Dikirim dari Italia ke Yordania. Transportasi dari Yordania ke YLK. Tetapi mereka ada sebuah masalah besar. Kontainer itu disita oleh pemerintah Yordania. Mengingat pesanannya akan berwarna kuning. Mendapat masalah itu. Jika ada masalah kali ini. Mereka akan masuk ke daftar hitam. Jangan pernah berpikir untuk berbisnis dengan militer AS. Tetapi saat ini ada sedikit masalah. Sangat sulit menemukan pria gemuk itu. Dia membawa Ergazi. Datang ke Yordania. Negosiasi dengan petugas Bea Cukai. Pihak lain mengabaikannya. Dia juga menyiapkan tidak sedikit uang. Beli ular lokal 5 ribu dolar. Membiarkannya mengenal mafia lokal ini. Tapi tidak lama. Mendapatkan transportasi lain. Benar saja. Mafia ini bekerja dengan sangat baik. Tiga hari kemudian. Mengirimkan senjatanya. Tapi izin transportasi tidak bisa diproses. Hanya truk dan pengendara yang disediakan. Dan mereka harus melewatinya sendiri. Hingga tiba di YLK. Pria ini sangat berani. Dia menyetujuinya. Membawa Ergazi bersama pemandu jalan. Kemudian di jalan dia bertemu tiga orang. Datanglah ke perbatasan. Diblokir oleh sekelompok tentara YLK. Harus memeriksa kargo mobil. Panduannya adalah tongkat yang tua. Ketahuilah bahwa dia membuka jalan. Mengeluarkan rokok. Menyuap tentara. Mereka pun bisa lewat dengan bebas. Pemandu jalan memberitahu mereka. YLK bensin gratis. Jadi dia harus mencari pom bensin. Agar bisa isi ulang gratis. Mereka sama sekali tidak percaya. Pengemudi truk itu mudah marah. Dia mengendarainya dengan sangat cepat. Dia kemudian turun di pom bensin. Pergi ke sini untuk. Mendapat bensin gratis. Kedua orang itu tercengang. Karena pemandu jalan tidak muncul. Takut terjadi sesuatu dengannya. Sekelompok pria bersenjata muncul. Pria gemuk ini cepat mengemudikan truk. Dengan ketakutan. Tapi truknya kehabisan bensin. Tidak bisa pergi jauh. Saat itu. Pemandu jalan muncul. Dia lari dan masuk ke mobil dengan cepat. Dia kemudian membuka pompa bensin. Dan menuangkan bensin ke dalamnya. Orang di belakang mereka. Mengejar dan menembakkan senjata. Membuat peluru berterbangan. Cukup brutal. Tepat saat ketiganya putus asa. Tentara Amerika muncul. Membuat mereka bisa kabur. Ketiganya berhasil sampai di pangkalan militer AS. Bertemu dengan komandan. Komandan sangat menghargai keberanian mereka. Akan ada pesanan besar untuk mereka di masa depan. Di akhir. Mereka berdua tercengang. Ada 1,2 miliar di gudang itu. Itu sangat banyak sekali. Membawa 3 juta dolar. Kedua orang itu di markas tentara AS. Kembali ke Amerika. Ergazi membeli sebuah rumah besar dan mewah. Membawa istrinya pindah. Pria gemuk ini lebih sombong. Setiap hari bersenang-senang. Pergi ke bar. Tapi mereka tidak tahu. Ada sebuah pesanan besar. Yang mendatangi mereka. 108 ribu untuk senjata GP-30. 45 ribu roket penerbangan. 100 ribu untuk 7,62 peluru. Ini adalah pesanan besar markas tentara AS. Nilai total 300 juta dolar. Sedangkan di Amerika. Tidak ada perusahaan senjata. Yang bisa menghasilkan pesanan ini. Mengeluarkan 100 juta untuk 7,62 peluru. Ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya. Pria gemuk dan Ergazi. Datang ke sebuah pameran militer. Keduanya mendatangi stand senjata. Dan mendiskusikan kerjasama dengan produsen senjata. Tetapi mereka sangat cemas. Tidak ada satupun produsen senjata. Yang bisa membuat 7,62 peluru. Hanya beberapa perusahaan senjata yang dapat memperjuangkan pesanan. Yang lebih tidak nyaman adalah. Peluru tidak dapat dikirim ke pangkalan militer AS secara berkelompok. Harus diangkat bersama. Biaya pengiriman hingga 10 juta dolar AS. Keduanya tidak mampu membelinya. Keduanya mulai putus asa. Menghadapi tantangan ini. Tidak terlalu menguntungkan. Karena depresi. Ergazi datang ke kasino untuk bersantai. Dewi keberuntungan datang lagi. Pialang senjata internasional. Kembali besar untuk menemukannya. Mengatakan itu bisa membantu mereka. Selesaikan bisnis ini. Ergazi datang dalam sekejap. Memanggil pria gemuk. Bernegosiasi dengan kepala belakang yang besar. Dia berkata pada mereka. Saya tidak hanya bisa mengambilnya. Ini adalah peluru 7.62. Bahkan roket dan granat yang mereka perlukan. Bisa dipasok bersama. Lebih penting lagi. Sebuah peluru 7.62. Hanya ada 10. Dan harga beli militer AS adalah 1 juta dolar. Sebuah flip adalah 9 kali keuntungan. Transportasi senjata lebih sederhana. Sewa pesawat angkut Rusia yang besar. Sebuah helikopter seharga 80 juta dolar. Senjata dan amunisi ini. Hanya pria ini yang memiliki suplai. Ini berarti. Mereka berdua bisa dengan mudah mendapatkannya. Mendapat 300 juta dolar. Tapi mereka berdua bingung. Mengapa pria ini tidak menawarkan untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa menghasilkan lebih banyak. Tapi dia sangat tenang. Dia berkata dia adalah target penting. Tidak bisa bekerja sama dengan tentara AS. Keduanya langsung mengerti. Langsung memutuskan untuk bekerja sama. Setelah berbincang dengannya. Keduanya datang ke Albania. Bertemu dengan supervisor persenjataan. Di dalam gudang senjata. Semua senjata dan amunisi baru. Puluhan kontainer. Berisikan peluru 7.62. Berputar-putar. Ternyata ini bekas Uni Soviet. Pada perang dingin ini tempat senjata mereka. Datang ke tempat seperti ini. Melihat banyak senjata dan amunisi. Biaya kehancuran sangat tinggi. Sangat berbahaya untuk disimpan. Hanya bisa untuk dimanfaatkan. Pria itu membuka bom. Beberapa pihak meragukan performa pelurunya. Pihak lain dengan cepat. Menyerahkan senjata AK. Biarkan dia memverifikasi secara pribadi. Dia tiba-tiba. Menyadari bahwa peluru ini bekerja dengan baik. Membayar setoran segera. Membeli senjata yang ada di daftar. Saat kembali. Mereka menemukan harga senjata. Mengirim tagihan ke markas militer AS. Tapi kali ini volume pembeliannya sangat besar. Perlu menyiapkan banyak bahan. Ergazi dan pria itu sangat gila. Banyak kualifikasi yang ditempa. Berhasil menghubungi bos militer. Kesempatan untuk bernegosiasi. Dua orang memegang koper. Di dalam pentagon. Setelah orang-orang besar meninjau kutipan dan kualifikasi. Semua sangat senang. Menghargai keduanya. Selamat untuk mereka yang mendapatkan kesempatan kerjasama ini. Tapi pemimpin ini sangat nakal. Dia memberitahu kedua orang ini. Perusahaan lain mengutip 350 juta dolar. Kalian lebih murah 50 juta dolar. Pemimpin ini sangat teliti. Tapi pria ini tidak bisa marah. Saya merasa saya sudah menghasilkan 50 juta. Dia merasa kecewa saat keluar dari ruangan. Ergazi menghiburnya. Menghasilkan 200 juta hampir sama dengan 250 juta. Pria gemuk ini menjadi lebih tenang. Memulai memikirkan transportasi senjata. Dan menangani masalah. Harga yang murah untuk dua orang. Pekerjakan penduduk Albania. Penanganan senjata dan amunisi. Sekotak peluru di depannya. Di mata dua orang. Itu semua adalah pisau yang indah. Saat kedua orang ini senang. Mereka juga khawatir akan ada masalah. Asal usul peluru ini diembargo. Tidak bisa menjual ke tentara AS. Tapi perintah itu telah berlaku. Jika tidak dapat dikirim. Masalah ini bukan permainan. Dan sekarang pergi ke dealer senjata untuk membeli peluru. Saya tidak bisa membuat 100 juta tembakan. Momen penting ini. Atau Ergazi jenaka. Dia memberitahu pria gemuk ini. Ganti saja kemasan pelurunya. Dan mengubah tempat produksi. Ini tidak hanya akan menyelesaikan pesanan. Dapat menyingkirkan kotak kayu berat asli. Menyimpan pengiriman. Keduanya segera merekrut kelompok pekerja lain. Mereka membuat kotak itu. Masukkan peluru ke dalam kantong plastik. Saat dia memasukkan barang. Melakukan perhitungan. Bisa dikemas dalam 8 minggu. Gajinya hanya 100 ribu dolar. Hati mereka sangat bahagia. Menurut kemasan baru. Biaya pengiriman bisa menghemat 3 juta dolar. Segera para pekerja mulai berkemas. Pria gemuk ini ingin kembali ke AS. Terus bekerja sama dengan para pemimpin militer. Ergazi tinggal di Albania untuk mengawasi pekerjaan. Semuanya berjalan lancar. Sampai pria gemuk ini punya masalah besar. Ternyata kepala besar digunakan sebagai perantara. Ingin mengambil 300 juta dolar. Tapi dia ingin tidak ingin membagikannya. Ini sangat mengecewakan. Ergazi menenangkannya. Ini bukanlah masalah besar. Dia menjadi panik. Tidak hanya menolak memberikan keuntungan besar kepada kepala komisi. Ergazi juga mengambil kontrak saham dengan Ergazi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pria itu mulai hilang jalan. Kemudian tiba-tiba ada sebuah masalah. Setelah kepala besar ini ditolak. Ia merasa marah. Kirim bawahannya untuk mencegah Ergazi. Biarkan dia dengan cepat membaginya menjadi dirinya sendiri. Jika tidak, ambil hidup mereka. Ergazi menggigil ketakutan. Pegang semua dokumen. Kembali ke kantor di AS. Mencari pria gemuk itu. Itu adalah nafas yang harum. Saya harus mengambil bagian saya. Kembali ke kantor. Pria gemuk itu merasa malu. Itu bukan uang sepeser pun. Mengejeknya. Dalam amarahnya, dia mengancam perut babi. Menemukan masalah ini dia segera membawa pergi. Ergazi tidak tahan kali ini. Kaca dipecahkan. Dia dengan pria gemuk mulai bertengkar. Tapi setelah melihat jumlah uang. Dia menjadi tidak tahu harus bagaimana. Kemudian dia datang mencari Ergazi. Dia ingin memberi 20 juta. Untuk membereskan masalah ini. Ergazi memutuskan tidak berani. Menggunakan 20 juta untuk mengatasi masalah ini. Siapapun tidak bisa menjamin. Kebencian di dalamnya semakin dalam. Ketika dalam kesulitan. Dia hanya bisa membereskan masalah kepala besar ini sendiri. Semua senjata dicegat di Albania. Dia juga masih berkata. Ini adalah perusahaan pria gemuk. Menipu bos markas AS. Kali ini dia tidak bisa lewat api. Keduanya ditangkap karena ilegal. Interogasi gila. Saat pria gemuk ini sudah lewat 4 tahun. Karen Ergazi tidak mau berdiskusi. Dan mengarah pada bukti yang tidak cukup. Dia mendapat hukuman 7 bulan. Keduanya bisa jadi miliarder. Tetapi karena ia menghemat 30 juta. Ia menghasilkan sel terakhir. Masuk penjara. Dia hanya bisa mencari orang. Yang bisa melakukan hal besar. Jika tidak. Dia tidak bisa menghasilkan banyak uang. Setelah 7 bulan. Ergazi keluar dari penjara. Saat dia pulang ke rumah. Dia menemukan pria berkepala besar itu. Tapi dia tidak marah. Menurutnya Ergazi adalah orang yang setia dan jujur. Mengangkat tangannya dan memberi Ergazi sekotak pisau AS. Ternyata pria gemuk itu terekspos. Untuk meletakkan peluru yang dikemas. Keperusahaan senjata. Ia menjual pelurunya ke militer AS. Lalu membelinya. Kumpulan senjata ini. Dan uang ini. Semua ini adalah milik kepala besar. Permintaan maaf karena menculik Ergazi. Di samping itu. Komisi setoran yang dibayarkan oleh Ergazi. Tapi omong-omong. Pria berkepala besar ini. Tampak sangat kejam. Sebenarnya sangat khusus. Dengan cara ini. Ia kembali lagi. Bekerja sama dengan si kepala besar. Bisa terus menjual senjata. Kehidupan bahagia tidak akan berakhir. Kamu ingin banyak senjata. Berapa banyak yang bisa saya hasilkan. Apakah ide inti dari film ini. Kedua teman baik ini. Sama-sama melakukannya. Bekerja menjual senjata. Menghasilkan sedikit pada awalnya. Kemudian dia mendapat order besar. Kesempatan menjadi kaya. Tapi karena partner yang salah. Dia membuat kesalahan order besar. Membuatnya beberapa saat di penjara. Dalam kata-kata Cina kami. Hanya berpikiran sempit. Jumlah tidak masuk akal. Tidak beruntung. Dan di akhir film. Pria ini mencarinya. Karena hal yang mudah. Dia akan terus berbisnis dengan militer AS. Menarik pria itu. Dia bisa menghasilkan lebih banyak. Jika Anda menemukan situasi seperti ini. Pria gemuk yang sangat pelit. Apa yang akan kamu lakukan? Dan ceritakan apa yang Anda pikirkan di kolom komentar. Ini adalah perkataan kakak Huang. Setiap hari memberikannya makanan daging panggang. Itu bisa membuatnya ketakutan. Baiklah. Film hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti acara saya. Banyak ulasan film menarik di sini. Sampai jumpa lagi.